Kita kesempat mulai tanah air setelah resmi berpuisa dengan Ivan Kolev, Persija Jakarta tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pengganti di kursi kepelatihan. Sabtu sore kemarin, tim Macan Kemayoran resmi perkenalkan Julio Banuelo Saez sebagai pelatih anyar. Persija Jakarta resmi umumkan pelatih baru untuk arungi musim kompetisi 2019. Julio Banuelo Saez jadi sosok yang dipercaya manajemen tim asal Ibu Kota untuk perbaiki performa tim Macan Kemayoran pasca ditinggal Ivan Kolev. Pelatih asal Spanyol berusia 48 tahun ini diberikan kontrak selama satu musim dengan opsi perpanjangan di akhir kompetisi. Sebelumnya, penampilan Persija di tangan Ivan Kolev memang dinilai sangat buruk pada ajang Liga satu musim ini. Dari tiga laga awal yang telah dijalani, Andri Tani dan kawan-kawan belum sekalipun mampu raih kemenangan. Pelatih asal Bulgaria tersebut hanya mampu membawa Persija raih satu hasil seri dan dua kali menelan kekalahan. Dengan satu poin dari tiga laga, hal ini pun jadi catatan terburuk tim Ibu Kota dalam lima tahun terakhir. Dalam periode itu, Persija minimal berhasil raih empat poin dari tiga laga awal mereka di ajang Liga. Kolev sendiri resmi dilepas Persija pada awal pekan ini, tepatnya 3 Juni 2019. Setelah kepergian Kolev, kursa-kursi pelatih Persija memang langsung memanas. Sejumlah nama seperti mantan pelatih PSI Semarang asal Italia Vincenzo Alberto Anese, pelatih Persipura Luciano Leandro, hingga pelatih lokal Jajang Nurjaman sempat dikaitkan dengan tim yang berdiri sejak 1928 ini. Namun akhirnya manajemen menjatuhkan pilihan pada Julio yang dipercaya mampu tingkatkan performatif. Julio sendiri bukanlah nama baru di persepak bolaan Indonesia. Ia pernah menjadi asisten Luis Mia bersama tim nasional U23 pada ajang Asian Games 2018 selalu. Saat itu, Julio datang menggantikan pelatih keeper Eduardo Perez yang memilih untuk hijrah ke Qatar bersama Alsat Esi. Dan akhirnya membawa Safi Hernandez dan kawan-kawan keluar sebagai juara Liga Qatar. Uniknya, Julio kini justru membawa Eduardo untuk membantunya sebagai asisten pelatih di Persija. Secara rekam jejak kepelatihan, Julio telah malang melintang di berbagai klub sebagai pelatih kepala ataupun asisten. Mantan pemain jebolan Akademi Real Madrid ini tercatat telah menangani berbagai tim dari Spanyol, Siprus, hingga Inggris. Namun pencapaian paling prestisiusnya sejauh ini adalah menjuara Liga Siprus bersama Apul FC sebagai asisten pelatih di musim 2016-2017. Target manajemen bagi Julio sendiri adalah minimal membawa Persija mengamankan tiket ke ajang FC Cup di tahun depan. Itu artinya tim Macan Kemayoran minimal harus berada di posisi kedua di akhir musim nanti. Laga melawan Persela 22 Juni 2019 mendatang sendiri, bakal menjadi debut Julio dan Eduardo bersama Persija Jakarta. Informasi tadi menutup net 24 malam ini mewakili Cezil Verhoeven dan seluruh kru yang bertugas. Saya Dham Suri Negara, terima kasih dan selamat malam.